Halo teman-teman semua kembali lagi dengan Laikul Fahri disini Di channel ini aku banyak ngebahas tips seputar youtube Dari mulai editing, recording, peralatan untuk syuting Dan aku juga sering ngebahas peralatan seputar live streaming Untuk ngisi kelas online, zoom, online meeting dan sebagainya Jadi buat kalian yang baru pertama kalinya ke channel ini Setelah nonton video ini kalian bisa cek video-video sebelumnya Kali aja ada informasi yang bermanfaat buat kalian Nah di video kali ini aku baru aja kedatangan Sebuah microphone dari Mamen Ini adalah Mamen Mic U1 Ini adalah sebuah USB microphone Lebih tepatnya USB microphone clip-on ya Alat ini tuh cocok banget buat teman-teman semua Yang mungkin mau ngajar kelas online Atau mau zoom meeting gitu-gitu ya Pengen dapet kualitas suara microphone yang bagus Dan langsung dicolokin ke laptop gitu Cari microphone buat di laptop yang harganya terjangkau Yang simple-simple aja Nah microphone Mamen U1 ini bisa jadi solusi Di bagian samping boxnya ada fitur-fitur unggulan ya Di antaranya ini cocok buat game voice Atau voice chat di game gitu Kemudian live streaming dan online courses Yaudah yuk tanpa berpanjang lebar lagi Langsung aja kita unboxing dan lihat Apa aja sih yang ada di dalam paket penjualannya Nah disini kita udah langsung dapet pouch seperti ini ya Jadi kalau mau dibawa-bawa tuh enak Ini bisa langsung masuk tas dan microphonenya aman Ini untuk pouchnya juga lumayan tebel bagus Kemudian langsung kita buka aja Yang pertama disini kita dapet kartu garansi selama 1 tahun ya Ini kartu garansi dari PT. Visimoda Andalan Kalau kalian beli produk-produk Mamen Pastiin kalian dapet kartu garansi dari PT. Visimoda Andalan ya Karena PT. Visimoda Andalan ini adalah distributor resminya untuk produk Mamen Kemudian kita lihat disini ada unitnya yang udah dicolok langsung ke clip-on ya Seperti ini Ini kita sampingin dulu Kemudian kita lihat lagi disini masih ada 1 buah clip-on lagi ya Jadi total ada 2 clip-on yang kita dapet Kemudian di dalamnya ini masih ada buku petunjuk penggunaan Dan ini QC pass ya Udah itu aja yang ada di dalam paket penjualannya Nah ini ya mikrofonnya tuh simple banget nih Ini bentuknya kayak flash disk gini Kecil aja Kemudian untuk mikrofon yang pertama ini langsung tercolok ya Dan ini colokannya patent gitu gak bisa dilepas-pasang Satu kayak gini Kalau kalian mau nambahin mikrofon lagi Mungkin mau ngomong 2 orang gitu Tinggal ditambahin aja mikrofon tambahan yang udah ada di dalam paket penjualannya Disini masih ada 2 lubang colokan lagi ya Yang pertama ini adalah lubang untuk mikrofon clip-on yang tadi ya Kita bisa colokin lagi untuk pakai 2 mikrofon Kemudian disini ada lubang headset Jadi kita bisa sambil dengerin suara dari zoomnya Di bagian samping kiri unitnya disini ada switch untuk mute mikrofon ya Jadi kalau kalian mau mute tinggal dikeser aja kayak gini Langsung mute Fitur ini tuh kepake banget buat kalian yang lagi ngajar di kelas Atau lagi meeting gitu Kemudian ada anak lewat atau ada suara berisik apa gitu ya Pengen langsung dimutein aja daripada dicabut mikrofonnya kan ribet tuh Nah kita tinggal switchin aja kayak gini Praktis banget Kemudian untuk unitnya ini terasa cukup solid Dia pakai material metal gini Jadi bagus nih kalau jatuh-jatuh pun aman ya Dia bukan plastik nih Bagus, solid Kemudian udah sih itu aja simple banget Tinggal dicolokin aja ke laptop Nah sekarang aku bakalan langsung demoin gimana cara makenya ya Yang pertama kalian colokin dulu ini ke laptop Nah kemudian kalian tinggal jepitin aja mikrofonnya ke baju Sebenernya untuk lebih rapi kalian bisa masukin lewat dalam baju ya Tapi karena untuk demonstrasi aja Supaya kalian bisa lihat kabelnya disini ya Jadi ini aku taruh di luar aja Nah kemudian kalian tinggal buka aja aplikasi yang mau kalian pakai ya Kalau kalian mau pakai buat live streaming ya buka OBS gitu Nah disini aku bakalan nyontohinnya pakai aplikasi Zoom ya Jadi kita tinggal buka aja Zoom Kemudian pilih New Meeting Disini aku bakalan nyolokin headset juga Jadi nanti supaya bisa denger suara dari Zoomnya Kalian butuh headset ya Headsetnya bisa apa aja Tinggal dicolokin aja di lubang headset disini ya Kemudian ini bisa dipakai Nah kalau udah muncul seperti ini Kalian bisa langsung pilih ini ya Test Speaker and Microphone Nah ini dia udah bunyi disini nih Ini udah bunyi jadi oke yes Kemudian sekarang kita coba test Testing 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 Disini kalian bisa lihat microphonenya udah terselek Microphone mic U1 dan input levelnya juga udah bergerak sesuai aku ngomong ya Nah udah kayak gini Udah deh kalian udah siap buat Zoom Meeting Atau kalian mungkin ada guru-guru teman-teman guru gitu Mau ngajar gitu Udah bisa langsung pakai microphonenya Sekarang aku bakalan tunjukin kualitas suaranya Untuk lebih gampang aku bakalan pakai aplikasi Voice Recorder aja Voice Recorder ini ya Langsung aja ini aku bakalan record Testing 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 microphone test microphone test 123 Beginilah kualitas recordingnya ya Kualitas audionya Ketika aku pegang microphonenya seperti ini Dan aku bakalan coba taruh di baju ya Testing 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 test microphone test 123 Beginilah kualitas microphonenya ketika aku jepitin di baju Testing testing microphone test microphone test 123 Gimana menurut kalian kualitas suaranya? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya Nah sekarang mari kita masuk ke kesimpulannya Buat kalian, buat teman-teman semua mungkin pengajar atau mungkin mau live streaming, mau zoom meeting gitu-gitu Aku saranin banget buat pake USB microphone Mamen Mic U1 ini Karena itu akan meningkatkan kualitas audionya supaya lawan bicaranya tuh denger lebih enak lagi Buat kalian yang mau beli microphone ini nanti aku taruh link di description box ya Kalian bisa beli pake link yang ada di description box Yaudah kayaknya segitu aja video kali ini Semoga videonya bermanfaat buat kalian Kalau kalian suka jangan lupa buat klik like dan share video ini ke teman-teman kalian Sampai ketemu di video-video selanjutnya Maturnumun Selamat datang kemana